Selamat pagi anak-anak Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi Ruhku Terima kasih atas dayugamu Selamat pagi Ruhku Ku memuji Ku bersyukur Membunyakan nama-Mu Allah Bapak Putra dan Ruhku Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas dayugamu Terima kasih atas dayugamu Selamat pagi Ruhku Terima kasih atas dayugamu Ku memuji Ku bersyukur Membunyakan nama-Mu Allah Bapak Putra dan Ruhku Terima kasih atas dayugamu Terima kasih atas dayugamu Tuhan menyatai kami Tuhan Jadi anak-anak yang mendengar Denganan dan patuh Kedua orang-tua kami Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Anak-anak hari ini Ceritanya adalah tentang Tuhan mendengar Dari Masmur 34 Ayat 18 Apabila orang-orang benar itu berseru-seru Maka Tuhan mendengar Dan melepaskan mereka dari segala Pesesakannya Di sini tentang Manasil Manasil adalah Raja Raja Yerusalem yang jahat Di mata Tuhan Pada waktu ia menjadi Raja Ia mendirikan kembali Mesbah-mesbah Dan patung-patung dewa Yang untuk disembah Ia mempengaruhi orang-orang Israel Untuk beribadah kepada berhak Bukan kepada Tuhan Dan melepaskan Tuhan Itu sebabnya Tuhan menghubungnya Menjadi tawanan rahasia asyur Dalam penderitaannya Manasil berdoa kepada Tuhan Dan ia bertumpah Pada akhirnya Tuhan memulihkan segalanya Sehingga ia membangun Kembali mesbah Tuhan Nah anak-anak Tuhan Yesus mau Anak-anak setiap kita berseru kepada dia Dalam keadaan seperti ini Masih banyak juga orang yang berpanggil Tuhan Mereka mengandalkan diri mereka Anak-anak Gak apa-apa Katanya Ntar juga Kepitnya berhenti sendiri Katanya gitu Padahal Anak-anak tahu kan Bahwa bumi ini Kita ini Semua Adalah diri Tuhan Jadi anak-anak Jadi anak-anak Jangan pendapat Tuhan Tuhan pasti mendengar Semua doa anak-anak Berdoa Semua-semua Masuk kamar Mami lagi Udah ada Lagi masak misalnya Atau mami lagi Lagi cuci pakaian Anak-anak Datang kepada Tuhan Masuk ke dalam kamar Berdoa Dengan doa anak-anak Anak-anak memohon Kepada Tuhan Tuhan Yesus Tolong Supaya kami semua dapat bersekolah Kembali ke sekolah Supaya kami Tuhan Bisa belajar bersama-sama Disini Tuhan mau Semua orang itu berseru Kepada dia Agar kita Dilepaskan Daripada kesesakan Tuhan Ya anak-anak Ya Jadi Miss disini Meninggalkan anak-anak Terus Untuk berdoa 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 Untuk segala sesuatu Yang menjadi kesulitan kita Terutama Di masa-masa COVID-19 ini Anak-anak Kita berharap Semua sehat-sehat saja Dan kita dapat kembali Belajar bersama-sama Ya Nanti anak-anak Hari ini Anak-anak Ingat pesan Menjadi Miss Bahwa Anak-anak Alas Wajin berdoa Ya Meskipun mama gak ikut Papa gak ikut berdoa Tapi Alang kebaiknya Kalau mama dan papa Diajak oleh anak-anak Berdoa Anak-anak yang pimpin Tuhan Yesus cinta Pada anak-anak Anak-anak itu adalah Kesayangan Tuhan Yesus Ya Anak-anak Itulah Pimpin hari ini Selalu kita diingatkan Bahwa Tuhan adalah Sejaranya Mari kita berdoa Bapak Bapak Engkau selalu Tuhan Mengingatkan kami Dalam kesesakan Walaupun kegembiran kami Kami akan terus Tuhan Datang kepada Tuhan Berseru dan memohon Penyataan Tuhan Bagi kami semua Di mata-mata Kesulitan kami ini Tuhan Engkau masih menyatai Setiap kami Setiap makanan Minuman Pakaian Semua Tuhan Tinggal Tuhan Kebutuhan kami Tuhan masih cukupkan Tuhan Biarlah anak-anak Terus diberikan Tuhan Kegembiran kepada Mereka Tuhan Sehingga mereka dapat Suka-cita Dalam rumah mereka Tuhan Mereka tidak dalam Keadaan kekurangan Mereka tidak dalam Keadaan sedih Bahkan Mereka tidak dalam Keadaan kesesakan Kami percaya Ada Tuhan disana Yang akan memberikan Mereka suka-cita Terus Tuhan Bagi anak-anak ini Dan mereka terus Dibuai semangat Yang baru Untuk belajar Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah anak-anak Kita akan melanjutkan Aktivitasnya Dan kita akan belajar Selanjutnya Semoga berhenti Ya anak-anak Kita sudah Bernyanyi Kita sudah berdoa Misali ajak anak-anak Bercakap-cakap Tentang sub tema Kita tentang Pakaian Anak-anak Banyak sekali Banyak sekali loh Macam-macam pakaian Ada pakaian Seragam sekolah Apalagi Ada pakaian Ada pakaian tidur Terus Ada pakaian renang Ada pakaian Ada pakaian orang yang pergi ke kantor Seperti ayah dan ibu karya Seperti mama dan papa kalian pergi ke kantor Menggunakan pakaian kantor Pakaian apa Pakaian apa lagi anak-anak Pakaian olahraga Ya benar Pakaian jogging Jogging ya Pakaian apa lagi Siapa yang tahu Pakaian pesta Betul sekali Ya masih banyak lagi anak-anak ya Ada pakaian renang Pakaian Pakaian rumah Pakaian rumah itu seperti yang sampai di rumah ya Ya itu adalah tema kita tentang pakaian Pakaian daripada kebutuhan kita Guna pakaian untuk apa Untuk melindungi tubuh kita Dari hidupmu Dari panas matahari Benar Dari binatang-binatang kecil Seperti semut Seperti nyamut Lala dan sebagainya ya anak-anak Iya Itu adalah tema kita Kita akan belajar Berikutnya Syair Belajar Tentang syair Yang sudah Diberikan elka seperti ini Dikenalkan untuk membaca Anak-anak masih belajar membaca Tahap awal di suku kata Kenapa mis garis-garis Mis patah-patah setiap suku katanya Karena mempermudahkan diri Untuk belajar membaca Misalnya Bah Dipisah namun mis Supaya anak-anak tahu Ju Oh Bah Ju Baru 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 Jadinya Baju Baru Nah Nanti semua ini dibaca sampai ke bawah Bersyair Sekarang Bisa contohkan dulu syairnya ya Seperti ini Baju baru Aku Punya Baju baru Diberi 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 oleh ibuku Jangan manis Jangan manis Kalau diajarkan mami Diajarkan mamanya Kalau diajarkan mamanya Kok masih salah Ambilnya seperti ini Anak-anak harus Menurut Oke Terima kasih Bagaimana Nanti semua ini Diberi oleh ibuku